Yuk, sekarang kita simak potongan french crop untuk abang mewok ini. Nah, ada yang spesial nih, yang memotongin sekarang Ali. Yuk, let's go! Halo, gue Dedy pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya di darat, laut, dan udara tentunya. Oke teman-teman, yang kalian perhatiin tadi di awal, nah kali ini yang memotong bukan gue lagi nih, yang memotong adalah Ali. Nah, Ali ini adalah salah satu barber atau salah satu tukang cukur yang ada di Menfor Barber & Co. Nah, Menfor Barber & Co. ini adalah barber shop di sekitaran Cibubur atau lebih tepatnya di Jalan Alternatif Cibubur. Oke, jadi langsung aja yuk kita simak langkah-langkah atau step-by-step mas Ali dalam pemotongan gai rambut french crop kali ini di customer-nya yang berewokan ini. Nah, oke teman-teman, yang kayak kita perhatiin tadi, bahwa di awal tadi, Mas Ali sudah mulai dengan guard nomor 3 ya. Dan lanjut kali ini dia lagi buat guideline teman-teman, atau garis pandu. Oke, jadi ini konsep videonya, gue nge-review langkah-langkah atau step-by-step Ali dalam motong rambut. Nah, kebetulan gai rambut yang dibuat adalah french crop ya teman-teman ya. Nah, setelah buat guideline, Mas Ali langsung abisin tuh rambut bagian bawahnya pakai trimmer ya teman-teman ya. Nah, mungkin ini adalah untuk mempersingkat waktu atau biar langsung dia abisin rambut bagian bawahnya. Nah, kalau kalian simak video-video gue sebelumnya yang tentang langkah-langkah gue mencukur, mungkin ini sedikit beda ya. Biasanya gue sisain dulu bagian bawahnya, terus gue saving. Nah, tapi kali ini Mas Ali memulainya dengan menghabiskan dulu bagian bawahnya. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, Bang, mana yang benar? Bang, mana yang betul? Dua-duanya betul, dua-duanya benar. Nah, tinggal kalian mau pakai cara yang mana? Nah, gitu aja ya teman-teman ya. Nah, mungkin kekurangannya untuk tahap ini adalah, atau langkah-langkah ini adalah, kalau customernya belum kenal dan kalau customernya belum ngerti step-by-step buat fit, nah, kalian pasti akan siap-siap di-complain. Wih, rambut gue diapa ini? Bener nggak? Pasti kalian yang tukang cukur pernah ngalamin ini, atau jangan-jangan penonton gue yang pernah ke Barber Shop pernah ngalamin ini, dan kalian shock. Kok bawahnya langsung dihabisin dan ada garisnya? Nah, bener nggak? Kalau kalian pernah ngalamin ini, jangan lupa ceritain ya di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. Dan lanjut ke langkah berikutnya. Mas Ali tadi, setelah ngabisin bagian bawahnya, langsung pakai guard nomor satu, teman-teman. Buat garis berikutnya. Hampir-hampir mirip sih dengan langkah-langkah gue, yang buat... Sorry, gue sendawa sedikit. Ya, hampir mirip. Kayak langkah-langkah gue, biasanya buat garis ilangin garis. Nah, perbedaannya adalah dia langsung abisin rambut bagian bawahnya. Jangan tanya bener-salah, karena dua-duanya sama-sama benar. Tinggal kita suka yang mana, nyaman yang mana, dan tentunya dua-duanya adalah ada kekuranganan dan kelebihannya. Tapi tujuannya tetap untuk membuat potongan rambut yang sesuai atau yang cocok untuk customer. Oke? Ya, tetap dengan prinsip buat garis ilangin garis ya, teman-teman ya. Dan, kalau kita perhatiin tadi, Mas Ali menyelesaikan dulu di bagian sebelah kanan. Artinya dia buat gradasi di bagian kanan dulu, dan lanjut ke sisi yang lainnya. Nah, ini mungkin memang tahap-tahap atau langkah-langkah yang biasa Mas Ali lakukan ya, teman-teman ya. Sejujurnya, gue juga pernah pakai step-by-step ini. Hampir semua langkah-langkah atau step-by-step memang sudah gue cobain, dan akhirnya nanti kita akan nemuin nyaman pakai langkah-langkah yang mana. Kayak gitu aja sih, teman-teman. Kalau tadi ada pertanyaan benar-salah, benar yang mana, mendingan dicobain semua dan lo nyaman yang mana. Nah, mungkin Mas Ali lebih nyaman dengan langkah-langkah atau step-by-step ini. Jadi, dia melakukannya dengan langkah-langkah yang ini. Oke, next, ke langkah berikutnya pakai nomor setengah, teman-teman. Setelah dia buat gradasi di bagian samping dan belakang, nah, kali ini dia pakai nomor, sorry, tadi gue bilang setengah, tapi pakai nomor satu setengah ya, teman-teman ya. Atau guard nomor satu setengah. Sepertinya dia pengen lebih memperhalus gradasi atau fade yang dia buat. Nah, tapi kalau kita perhatiin, tipikal atau karakter rambut customer kali ini, itu sepertinya lurus kaku dan gampang jigerak. Nah, inilah tantangan buat para tukang cukur, khususnya kali ini buat Mas Ali. Kalau kita perhatiin, nah, ini nih di bagian area jigerak ini. Nah, inilah kita harus memutuskan kayak gimana caranya supaya dia nggak jigerak. Nah, disinilah dibutuhkan ketelitian atau keterampilan, gimana ya caranya supaya tipikal rambut ini nggak jigerak. Atau nggak jocong-jocong. Nah, mungkin kali ini Mas Ali ngakalinnya dengan pakai guard nomor satu setengah supaya gradasinya dapet, halusnya dapet, tapi tipikal rambutnya yang rentan jigerak itu dapat diatasi. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Kira-kira langkah-langkah atau review yang kita, review yang gue kasih ke video ini. Jadi yang ngerjain teman-teman gue dan nanti gue akan review. Oke, dan lanjut. Sepertinya kali ini pakai guard nomor setengah. Setelah pakai guard nomor satu setengah, dia pakai guard nomor setengah. Yang kayak kali ini dia lakukan. Sebisa mungkin kita buat model rambut yang sesuai dengan kebutuhan atau selera customer. Ya teman-teman ya. Kali ini Mas Ali buat potongan rambut dengan gaya French crop. Nah, tetap dengan menyesuaikan selera dan kebutuhan dan bentuk wajah karakter. Pokoknya ada faktor yang mesti dipertimbangkan dalam kita membuat kei rambut. Nah, makanya langkah-langkah atau step-by-stepnya perlu ditentukan dari sebelum kita memulai potongan rambut. Nah, yang kayak gue biasa lakukan adalah sebelum memotong rambut kita harus mempunyai rencana. Setelah kita punya rencana tinggal mewujudkan rencana tersebut. Apa sih yang dimaksud statement ini? Yang dimaksud statement ini adalah tentuin dulu tuh model apa yang lo buat. Nah, setelah kita dapat model apa yang akan kita buat. Tentu langkah-langkah atau step-by-step dalam mencukur tinggal menuju ke rencana yang kita buat tadi. Nah, kayak gimana cara menuju ke rencana ya? Tinggal diskusiin aja dengan customer-nya. Atau ya ngobrol tipis-tipis gair rambut apa yang akan dibuat. Oke? Nah, tinggal sedikit finishing aja ya teman-teman ya. Yang dilakukan Mas Ali kali ini. Kayaknya dia sedang menyambungkan antara gradasi dan rambut bagian atasnya. Gimana teman-teman? Dengan video ini ya, gue akan memulai merekam kegiatan mencukur teman-teman gue. Dan akan gue review melalui voiceover. Dan menurut kalian gimana? Supaya channel gue lebih bervariasi aja ya. Lebih bervariasi lagi ya. Jadi yang nyukur bukan gue aja. Tapi teman-teman gue juga nyukur dan gue review gitu ya teman-teman ya. Dan gue tanggapi. Oke? Tapi kalau kalian baru datang di video ini atau di channel ini mungkin agak bingung ya. Yang mana yang Deddy? Ini namanya Ali. Salah satu barber di Man4Barberenco. Nah, kalau kalian baru datang di channel gue atau di video ini. Kalian gak apa-apa. Gak ada salahnya. Ngecek video-video gue sebelumnya. Disitu gue mencukur. Dan lo akan tahu yang mana Deddy Kingkats. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!